Nah itu videonya ya teman-teman ya, keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman Semoga kabar teman-teman Selalu dalam keadaan sehat Walafiat Tanpa satu kekurangan Dilancarkan rezekinya Dan selalu dalam keadaan bela Bahagia, amin Sekarang saya berada di Desa Kalidesel Jalan Desa Kalidesel Kecamatan Watumalang, Wonosobo Saya berhenti dulu sebentar ya Jadi saya mau review Jalan baru ini ya Termasuk jalan baru karena cornya baru Itu di depan itu ya Mulai itu Itu yang terkenal dengan Nama Tol Langit ya Tol Langit Watumalang Nah ini jalan ini katanya tembus Terus ke Dieng Dan ini baru ya Mudah-mudahan bisa jadi referensi Buat teman-teman Ya, viewnya cakep Oke, perjalanan kita mulai Nah ini ya teman-teman ya Kita mulai lewat jalan cornya Oke Kita lihat viewnya ya Nah itu ya Nah itu ya Di lembah-lembah Ini merupakan lereng Gunung Bismo ya Di depan mendung Semoga tidak turun hujan Coba kita lihat Seperti apa kondisi jalurnya Ini cor baru ya Masih cor baru Oke teman-teman Nah itu viewnya ya Teman-teman ya Keren Kita longsoran-longsoran ini ya Masih ada longsoran-longsoran Coba kita lihat lagi ke depan Ini jalan tembus Dari Wonosobo Kemudian kecamatan Watumalang ya Nanti bisa tembus ke Dieng Cornya masih baru Teman-teman ya Coba kita lihat nanti ke depan Jadi sebelum jalan tol langit ini jadi Akses jalan di wilayah Watumalang Khususnya dari desa Sidelet Menuju ke wilayah kabupaten Banjarnegara Maupun ke Dieng Itu banyak digeluhkan oleh masyarakat Karena kondisinya yang rusak Ditambah medan yang naik turun dan bergelok Jalan baru ini terbuat dari corcoran Dan melintasi desa Kalidesel Kecamatan Watumalang Kemudian desa Campursari Kecamatan Kejajar Wonosobo Hingga nanti bisa tembus Ke Kecamatan Dieng Dan ke Batur Banjarnegara Sepanjang jalan Kita akan disuguhkan Pemandangan pegunungan Karena letaknya memang berada Di lereng Gunung Bismo Lumayan lebar teman-teman ya Cuma disini Raman longsor ya Lihat ya sebelah kanan saya Tebing-tebing seperti ini ya Jadi kalau curah hujan tinggi Harus hati-hati lewat sini Cuma yang lebar juga ternyata Jadi untuk mobil nyaman Banyak warga yang beraktifitas ya Di perkebunan disini Ternyata ini terputus ya Jalan cornya baru ini Yang baru terputus Di depan itu Ada aspal itu Aspal lama kayaknya Nanti setelah aspal ini Ada lagi ya Cor baru lagi Nanti saya lihatkan Oke Ini kita melewati Lembah-lembah ini ya Agak rusak ya Jalan yang aspal ini Hati-hati Karena sebelah kanan saya Jurang ya Dalam sekali Itu lembah itu ya Itu sebelah kanan Nah ini nyambung lagi ya Cornya Cornya nyambung lagi teman-teman ya Mungkin ini sampai Mana itu desa Sikupang atau mana itu Coba kita lanjut lagi Waduh ya Keren Keren teman-teman Lihat itu ya Rumah-rumah Ada di bawah itu ya Bihunya Mantap Tampak Terima kasih telah menonton 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 Tanaman sayuran Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-teman Oke teman-teman di depan ada pertigaan Kita belok ke kiri Dari sini kita lanjutkan perjalanan menuju ke Dieng Terima kasih telah menonton Di jalan ini Viewnya juga menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kita menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan ini menonton Yang di jokowi Kalian di jokowi Jadi ini nah ini kita ada pertigaan itu kalau ke kanan itu ke dieng peletu ya wisata dieng peletu dan juga batu ratapan angin kita lurus ya kita menuju lokasi pusat diengnya ini ada pertigaan ya kalau ke kiri kita ke kawasigidang ya ke kanan itu ke Telagawarna Coba kita putarkan ke kanan ya ini sampai sini ya temen-temen ya nah ini Telagawarna ini ya Telagawarna itu temen-temen oke oke temen-temen saya kira sampai disini dulu perjalanan saya kali ini ya terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton video sampai akhir jangan lupa subscribe bagi yang sebagi yang belum subscribe kemudian kalau menyukai videonya silahkan di-like dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya biar tahu kalau saya upload video terbaru silahkan tinggalkan komentar temen-temen ya mungkin ada informasi yang terlewatkan atau mau menginformasikan jalan-jalan atau tempat yang indah silahkan ya bebas temen-temen sekali lagi terima kasih sampai ketemu di perjalanan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati